Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami disini Untuk kelompok Bu Nimas Bersama saya Iksi Koma Dan Ini kami akan membuat Media pembelajaran IPS Untuk kelas 4 Tema 1 Tentang keberagaman Budaya di Indonesia Ini nanti kita akan membuat papan Tentang bentuk keragaman di Indonesia Dengan judul True or False Jadinya nanti anak-anak diminta Untuk membaca pernyataan Membaca pernyataan dari yang kita Berbuat Misalnya Suku Nies berasal dari Semata Utara Itu True atau False Kalau memang itu bagi siswa itu benar Berarti dia akan melihat dengan True Dari jawabannya itu benar Nanti Apresiasi untuk Teman-teman yang sudah Maaf Untuk apresiasi untuk teman-teman yang maju Nanti bisa diberi Temu tangan Dan ucapan Good job Nanti ketika temannya Menjawab dengan False atau salah Nanti cukup dikasih ucapan Fly again Seperti itu Itu sekilas tentang Medi pembelajaran Untuk alat-alat dan bahan-bahannya Sangat simpel sekali Kita cuma membutuhkan Kardus Untuk bahan utamanya Dan kertas lipat Oke Dan tentu saja Ini tidak harus di print ya Jadi bisa Pakai tangan juga bisa Tapi untuk lebih bagusnya Juga bisa diketik Dan kita print Nanti untuk ditempel di kertas seperti itu Untuk alat-alatnya Pasti menggunakan printing Menggunakan cutter Penjepit Dan Link Oke Mari kita Melakukan yang Mari kita buat Sampai 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 Pakai kertas lipatnya ini Kita lipat seperti ini Untuk membuat kantong Sampai 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 Kantong ini Nah Jadi seperti ini Kita lem Bagian utuh-tuh kanan dan kirinya Seperti ini Dan ini Kita lem Sampai 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 Kita lem Seperti ini Sangat mudah sekali Terus Nah Kemudian Kita buat Lagi kertas Berbentuk tersegi panjang Seperti ini Kemudian Diberi nama Pernyataan Diberi pernyataan Atau namanya Pernyataan Pada Materi Apa itu ya Keberagama Keberagama Nah Misal ini Ketika sudah menjadi Amplok Seperti ini Kita beri nama Seperti ini Kopiknya Kopik keberagamannya Akan kita bahas Keberagama Senjata tradisional Nah Setelah itu Kertas yang tadi Kita buat Seperti ini Meski panjang Kita beri nama Ini Tentang Senjata tradisional Rencong Berasal dari Acek Apakah benar Terus Berarti Pernyataan itu Benar Jadi nanti ini Tiap kantong ini Bisa diisi Ber Banyak sekali Pernyataan Pernyataan Tentang Keberagama Senjata tradisional Nanti anak-anak Tinggal bisa menganalisis Itu benar Atau itu salah Ini Menurut kami Ini sangat mudah Sangat mudah Sekali untuk anak-anak Karena anak-anak Tidak harus berpikir Alat tradisional Senjata tradisional Itu dari Aceh Apa ya Tapi dia cukup Menganalisis Kira-kira itu Benar Atau salah Kami kira itu Sangat lebih Memudahkan siswa Untuk menambah Pengetahuan mereka Tentang senjata Tradisional Terus Setelah anak-anak itu Setelah anak tersebut Menjawab Dan ketika jawabannya itu Benar Dia menjawab dengan benar Kalau itu benar Atau itu salah Teman-teman yang lain Memberikan apresiasi Bersama-sama Menyebutkan Good job Ketika jawaban benar Dan diikuti sama Nama anak tersebut Misal Anak tersebut yang maju itu Namanya Andi Jadi dia sudah benar Menyatakan Kalau senjata Dari Aceh itu Rencong Dia menyatakan Itu benar Teman-teman yang memberi Ucapan Good job Andi Seperti itu Terus Jika Andi Taci Salah dalam menjawab Kok dia bilang Salah Rencong itu bukan Alat tradisional Dari Aceh Tetapi dari Tam dan Bali Jadi seperti itu Berarti teman-temannya Tidak memberikan Good job Tetapi Traegen Suruh mencoba Kembali Seperti itu Setelah jawabannya Dimasukkan Kesini Kita tempel Ke papan Nah Papan Ini Kerapaman kita taruhnya Atas Ini Nah Ini Nah Ini Kita sebut dengan Papan Untuk kerapaman Indonesia Ini cukup simpel Dan murah meriah Karena ini Menggunakan Barang-barang Bekas Atau Kita memanfaatkan Barang-barang Di sekitar kita Seperti itu Dan kami pun Membuat media ini Dibuat untuk Tetap Membuat keberagaman Yang ada di kelas Itu tetap Baik Mempersatukan mereka Tidak membuat keberagaman Menjadi Mempecah belahkan mereka Dan juga Membuat Ikatan antara Teman dan teman Ketika teman Melakukan Memberikan jawabannya Benar Mereka mempunyai Apresiasi yang bagus Kepada temannya Dan ketika Teman yang Sedang maju Itu memberikan Jawabannya Teman yang lain Tetap memberikan Semangat Seperti itu Ya terima kasih Itu adalah Sebuah Pembuatan alat Media Belajar Dari kami Dari kelompok kami Semoga bermanfaat Bagi semuanya Kalian bisa mencobanya Di rumah sendiri Kalau ada yang Kita tanyakan Silahkan Komentar di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati